Intro Deretan selebriti yang diduga menjadi korban penipuan salah satu agen travel umroh dan haji Akhirnya kompak tampil bersama kemarin Mulai dari pasangan suami istri Lira, Firna dan Fadlan Hingga Kalina, mantan istri Deddy Kobuser Tak kunjung dikembalikan uang pembayaran untuk biaya haji Sebanyak 153 juta rupiah padahal dijanjikan tanggal 15 Mei kemarin Seperti apa Fadlan yang meradang Karena perjuangannya bersama Lira, Firna untuk meminta kembali haknya Belum kunjung dibayar pihak agen travel yang ingkar janji Sampai detik ini kita kayak orang kelimpungan nih Saya sampai akhirnya maksa banget Itu pertama kali dibayar sama dia Pernah dilakukan pembayaran 75 juta yang pertama Terus dikembalikan Eh sorry 50 juta yang pertama Terus 25 juta yang kedua Setelah itu dijanjikan lagi penyelesaian di bulan April kemarin Bulan Mei akhirnya mundur lagi Di bulan Mei tanggal 15 ini Ternyata di tanggal 15 ini Kami diberikan giro Mundur Satu minggu 153 juta ya Kurang lebih Ya 153 juta Atas nama rekening istri saya Jadi gini untuk Lira, Firna Istri daripada Fadlan Karena memang Antara hubungan Lira, Firna Dengan pada Daripada dengan klien kami Lasti cukup dekat Bahkan dekat bukan hanya dengan Fadlan aja Dengan Fadi dan lain-lain Jadi keputusan daripada Klien kami Adalah untuk menyelesaikan secara Non litigasi mediasi Maka daripada itu Kami akan berusaha Menyelesaikan Permasalahan dengan Fadlan dan Lira, Firna Sebelum tanggal 15 Kenapa kami cicil Pembayaran kembalinya Karena uang itu Sebetulnya sudah dibayarkan Sudah diberikan isu tiket Hotel dan lain-lain kan Nah pada saat cancel Seharusnya Itu tidak boleh kembali Tapi karena kedekatan Kembali lagi kemana kedekatan Antara keluarganya Fadlan dan Fadli Dengan pada klien kami Maka kita berikan Rivan tersebut Merasa beraya dalam ketidakpastian Janji dari pihak agen travel Fadlan dan Lira, Firna Mengultimatum pihak agen travel Untuk segera mengembalikan Pembayaran Jika tidak Pasangan suami istri ini Siap menyeret pihak agen travel Ke polisi Pokoknya gini Dari sisi saya Kalau misalkan Dalam minggu besok Sesuai dengan yang dijanjikan Tanggal 23 ini Tidak ada uangnya Maka kami akan memberikan Laporan ini kepada pihak hukum Tampil bersama untuk menuntut pihak agen travel Fadlan dan Lira, Firna Juga akhirnya dengan sendirinya Menjawab kabar pernikahan mereka Yang selama ini masih simpang siur Jika selama ini terus diam Dan tak mau berterus terang Apa yang membuat keduanya kini Baru tampil bersama Terutama di saat ada masalah Pada saat umroh bersama Pada tahun 2011 silam Dimana ada dugaan penelantaran Oleh agen travel Benarkah Lira, Firna dan Padlan Telah resmi berstatus Suami istri yang sah Tapi saya cuma bisa ngomong satu saat Saat istri saya sakit dulu Pernah saya berangkat umroh Pertama kali kesana Sama istri saya Istri saya sakit Ini istri saya Saya ini orang pertama kali datang kesana Dan saya gak tahu Yang namanya wilayah Madinah Seperti apa Wilayah Mekah Seperti apa Ini saya bersama Salis Gak tahu Apalagi istri saya sakit Yang pertama kali saya Mencari makanan yang dia suka Saya belum tahu dia sakit apa Saya cari makanan yang dia suka Supaya dia bisa makan Saat itu dia gak bisa makan Dan saya nanya Orangnya gak ada Saya boro-boro Saya mau nanya Si ibu ini Gak ada Abis itu kita Alhamdulillah bisa umroh lagi Tapi dengan travel lain Karena kita udah kapok sama dia gitu Jadi kita udah travel Berkali-kali itu Dengan travel yang lain-lain Jadi Mungkin lupa Pas haji tuh Dia ketemu sama dia gitu Karena dia memang manis banget Sementara itu Kalina Mantan istri Jadi Kau Buster pun Tak luput dari masalah Dugaan penipuan Yaitu dengan agen travel Yang ternyata sama Mengaku ditelantarkan Selama 8 hari Di Kuala Lumpur, Malaysia Tanpa visa dan identitas Bahkan untuk kembali Ke tanah air pun Sampai patungan uang Untuk memberi tiket pesawat Lalu seperti apa Kelanjutan kasus Dimana Kalina pun Telah dilaporkan Pihak agen travel Dengan tuduhan Pencemaran nama baik Benarkah Kalina tak gentar Menghadapi laporan Pihak agen travel Melaporkan sodara Kalina Kepolda Metro Jaya Atas dugaan Sekali lagi ya Dugaan Patut diduga Melakukan perbuatan Melawan hukum Dengan mencemarkan Nama baik Dan fitnah Melalui media elektronik Yang dimaksud Dalam pasal 27 ayat 3 Yang ancamannya Maksimal adalah 12 tahun Pada awalnya Saya mengajak Beliau itu umroh Pure Karena Allah Dia tidak bayar Sama sekali Gratis Sama sekali Tidak saya kenakan biaya Ada 17 orang itu Kita berangkat ke Lumpur Kita siapkan Hotel Makan Tour Semuanya Kita siapkan dengan baik Dia bilang Di Instagram Dia diperlantarkan Di Kuala Lumpur Pada saat di Mekah Dan di Madinah Dia marah Karena tidak diberikan Fasilitas Hotel Bintang 5 Saya tidak ada masalah Beliau melaporkan saya Karena saya merasa Saya di pihak yang benar Dan saya selalu bilang Sama Mas Fadlan juga Bahwa Allah itu tidak tidur Allah akan selalu berada Sama orang-orang yang benar Dan saya disini Saya ada bukti Dan ada saksi Dimana saya disana Seperti apa Keadaan yang ada Begitu juga Salah satunya juga Mas Yantra ada disana Dan bisa menjadi saksinya juga Manusiawi Kalau saya ada Perasa kaget Takut Karena saya tidak pernah Berurusan dengan Masalah di hukum Gitu kan Tapi Bukan takut-takut Cuma kaget aja Yang dimana Yang Perasaan Saya tidak pernah Melakukan kesalahan Tapi akhirnya Setelah saya konsultasi Siapa segala macam Saya tidak salah Dan ini akan saya hadapi Itu saya akan hadapi Dan Kalaupun nanti ada panggilan Saya akan datang Tak hanya Raffi sekeluarga Yang memberikan perhatian penuh Untuk Rafathar Namun Gedeon Tengker Ayah Handa Dan Nagita pun Ikut berpartisipasi Demi mensupport Rafathar Dalam soundtrack film Terbaru Rafathar Gedeon pun juga Menunjukkan cintanya Kepada Rafathar Sang cucu tercinta Lalu seperti apa Kebersamaan Gedeon Dan juga Rafathar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton